ya karena dia berangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi komitmennya untuk tidak mengotak-atik ya karena sama-sama bermasalah juga kan jadi setelah kenal pun saya tetap pilih Pak Jokowi karena bagi saya ancamannya lebih besar kalau Prabowo jadi presiden itu aja demokrasi itu akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik akan meningkatkan angka harapan hidup akan menurunkan angka kematian pokoknya demokrasi does affect growth terima kasih 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 Jadi kereta cepat juga setidaknya tanggung jawab dia sama Burini, gitu kan. Karena itu tidak lewat proses yang benar, gitu. Menteri yang bertanggung jawab tidak dilibatkan, gitu. Tidak ada good governance-nya. Good governance-nya jauh. Jadi yang kemudian itulah apa, Pak Jokowi juga yang create masalah-masalah ini, misalnya food estate diserahkan ke Menteri Pertahanan, urusannya, gitu kan. Ya karena dia berangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti. Dia aman, Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi komitmen-nya untuk tidak mengutak-atik. Ya karena sama-sama bermasalah juga, kan. Biasanya nggak keliru, Menhan itu kan bukan Menteri Pertahanan. Pertahanan. Bukan Menteri Pertahanan, Menteri Tahan Pahanan. Nah, jadi susah lah seperti itu. Dan dia membiarkan, sebetulnya kan nggak tahu ya orang bisa berubah. Berangkali saya ingat, saya ikut kampanye Pak Jokowi setengah dua malam itu di satu hotel, gitu dia berjanji menandatangani surat. Karena kalau abang 2019 masih ikut kampanye, tetap saya tidak menyesal, gitu, memilih Pak Jokowi. Karena tahun 2014 kan kita berhadapan dengan dua orang, kan. Satu Pak Jokowi yang kita belum kenal, paling tidak, kan. Dengan yang satunya yang kita sudah kenal sebagai penguasa Orde Baru. Setelah kenal pun saya tetap pilih Pak Jokowi. Karena bagi saya ancamannya lebih besar kalau Prabowo jadi presiden, itu aja. Bagi saya pilih presiden, saya terasa 0%. Nah, itu ya makanya. Jadi, apa ya, ya oleh karena itu tidak bisa lah kita bernegara seperti ini terus, kan. Dan MK, unfortunately, MK nggak paham ancaman bernegara yang begini, ya. Dia paham, tapi karena dia sudah merasa secure, paling tidak sampai 70 tahun, ya. Tapi kita kan nggak boleh hopeless juga, kan. Oh iya, kalau hopeless kita nggak datang ke sini, nih. Kita ini ingin menjadi bagian dari yang problem solver, bukan yang creating masalah baru, gitu ya. Oke, Bang. Abang, ano aja, terakhir ini, coba Abang tawarkan beberapa solusi yang agak, ya singkat-singkat, biar mudah diingat, tetapi tentu kan nanti kan perlu dielaborasi itu soal lain, gitu. Satu, dua, tiga, apa yang Abang pikirkan soal solusi berbangsa dan bernegara, soal ekonomi, dan soal lainnya yang juga penting. Ya, kalau saya mulai dari belief dulu lah, ya. Belief bahwa demokrasi itu akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik. Oke. Akan meningkatkan angka harapan hidup, akan menurunkan angka kematian. Pokoknya demokrasi does affect growth. Oke. Karena sampai sekarang masih ada yang beranggapan, nah demokrasi terlalu mewah buat kita. Oleh karena itu kita bangun dulu, nanti kuenya udah besar, bagi-baginya kan lebih banyak. Padahal masalahnya. Nah teorinya itu seperti itu, tapi kuenya nggak pernah besar langsung dibagi, masih kecil aja udah dimakan mereka semua, gitu. Jadi, oleh karena itu demokrasi harus kita rawat. Oke. Kalau demokrasi kita tidak bisa rawat, kebebasan kita terancam, kita tidak lagi bisa dialog seperti ini. Iya. Itu yang harus kita pertahankan. Iya. Yang harus kita jaga. Karena itu tidak ada nilainya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan sekarang demokrasinya dalam ancaman, kan. But, makanya saya bicara tentang demokrasi ini. Ketika kita salah ngomong sedikit, udah mulai nih ada buzzer-bazer yang mulai mau mengadukan. HP kita bisa diakses walaupun urusan privat. Jadi ini nggak ada urusan privat, urusan publik lagi. Sekarang nggak ada jelas, nggak ada batasnya. Nah ini kita harus perjuangkan, mati-matian untuk ini. Jadi demokrasi apa, must prevail, ya kan. Nah kemudian, kedua, saya melihat sekarang social mobility itu rendah sekali. Jadi orang baik, tapi tidak bisa mobilitas ke atas. Karena ditutup aksesnya sama sistem itu, oleh sistem itu. Oleh sistem oligarki, oleh politik, turunan itu apa namanya? Dinasti. Dinasti, gitu-gitu ya. Nah jadi, kuncinya social mobility. Seperti, alhamdulillah, nggak tahu ya Bang Refi, tapi kalau saya, saya datang dari keluarga yang sangat tidak berada. Tapi alhamdulillah saya bisa mengecap pendidikan berkualitas. Mas, dari ESD sampai perguruan tinggi, bahkan negara membiayai saya untuk sekolah ke luar negeri. Kalau saya tidak diberikan akses, saya barangkali udah. Tapi Abang kan orang Jakarta, dari kecil. Nggak, kampung. Iya, Jakarta. Ya penting, saya orang Palembang. Saya lebih kampung maksudnya. Untung saya dapat akses pendidikan di Manitia. Kemudian kesehatan. Saya kalau nggak salah waktu itu, kan disini kan penuh dengan bekas vaksin-vaksin gitu kan. Kemudian puskesmas didirikan. Maksudnya nggak aksesnya. Kalau dulu kan saya sunat aja di RSCM. Sunat di RSCM kan udah kebangetan kan. Karena nggak tahu kenapa saya sunat di RSCM. Karena puskesmas belum ada kan. Sekarang kan sunat hitam maksud saya itu. Aksesnya terbuka. Tidak harus bayar mahal gitu-gitu. Sehingga semiskin-miskinnya orang tua saya masih bisa dia untuk paling nggak bayar SPP-nya gitu ya. Kalau sehariannya biasanya ikut survei gitu-gitu ya. saya bisa dapet uang saku gitu. Nah ini yang saya lihat makin susah. Karena dulu itu tidak ada yang namanya berbagai macam jalur itu masuk perguruan tinggi. Satu aja si penmaru. Nggak lulus sudah. Sudah. Nah kalau sekarang, Masya Allah. Jadi yang jalur kompetitif itu makin sedikit, yang ada jalur uang. Berani bayar berapa? Ada jalur internasional. Jalur macam-macam gitu. Kalau orang mau masuk perguruan tinggi big five di Jawa, ITB, UI, UGM gitu, wah itu pasti prestisius kan? Nah kalau kita lihat, jadinya orang kaya lah yang menikmati subsidi lebih besar, orang miskinnya di swasta. Jual tanah barangkali atau apa. Sama itu sekolah SD, SMP, SMA juga begitu ya? Nah. Bisa tes, les. SMP, SMA, negeri itu dianggap prestisius. Maka yang masuk orang pandai kan? Dan rata-rata kelas menengah ke atas, yang miskinnya ke swasta suruh bayar. Saya masuk SMA misalnya ya, SMA negeri tiga teladan namanya itu, di Setia Budi, nol nggak bayar apa-apa. Nol cuma bayar SPP bulanan aja gitu. Nggak ada penghutan macam-macam itu, nggak ada. Seragam, adakan sendiri. Tapi sekarang sudah dijual juga kursinya gitu. Nah, padahal dulu APBN, kita masih sedikit. Kita masih miskin. Itu kan matter of commitment kan. Nah ini, jadi mobilitas ini, kemudian, saya punya keyakinan, bahwa generasi Gen Z ini, Gen Z kan kira-kira 20-an persen ya, ditambah pos Gen Z, itu yang umurnya masih di bawah 9 tahun sekarang. Ini kan ujung tombak, untuk menghadapi 2045 nih. Kita jadi ulang tahun emas beneran gitu, atau kita masih tersio-seo gini. Nah itu, kalau saya lihat, value-nya udah mulai berubah. Jadi, misalnya ya, kita melanggar lalu lintas gitu, atau supir kita, diingatkan itu sama mereka. Kemudian, kalau ada keganjilan gitu ya, orang tuanya pegawai negeri, tapi kok, mobilnya banyak, rumahnya banyak, ayah korupsi ya? Aduh bisa anak. Anak sekarang bilang gitu tuh. Jadi ada kontrol sosial, jadi sosial kontrol yang lebih baik, akan menciptakan generasi yang lebih baik. Dia tidak akan nyogok polisi. Dia akan berargumen kepada polisi, salah saya apa. Kalau dia salah, ya dia bayar gitu ya, bayar resmi. Kalau tidak, kalau dia tidak salah, tapi dikalahkan, oh dia akan perkarakan itu. Jadi akan muncul generasi ini. Nah, generasi ini sekarang benar-benar sedang merundu. Mereka tidak mau langsung berhadapan dengan medan yang berat ini. Jadi mereka undur diri, mereka hijrah dulu. Mencari arena yang tidak menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tapi suatu ketika, kalau dikall mereka akan berjuang demi Ibu Pertiwi. selamat menikmati.